Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih langsung saja. Suku Karo Suku Karo adalah suku bangsa yang mendiami wilayah Sumatera Utara dan bagian Aceh. Meliputi Kabupaten Karo, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Deliserdang. Suku ini merupakan salah satu suku terbesar dalam Sumatera Utara. Nama suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami, dataran tinggi Karo, yaitu tanah Karo yang terletak di Kabupaten Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Karo atau cakap Karo. Ya teman, suku Karo adalah merupakan suku asli pertama kota Medan. Karena kota Medan didirikan oleh seorang putra Karo yang bernama Guru Patimpus Sembiring, Pelawi. Suku Karo pada mulanya tinggal dataran tinggi Karo, yakni Brastagi dan Kaban Jahe. Ya teman, suku ini sangat unik. Nah, ada empat keunikan Karo yang patut kita ketahui. Yang pertama, rumah adat Karo. Seluruhnya berbentuk panggung, dibangun dengan tonggak penyangga bangunan. Atap rumah agak lancip dan dipenuhi ukiran. Semua ukiran memiliki makna sendiri-sendiri, teman. Besar bangunan sekitar dua kali lapangan foli. Atap dilapisi daun ijuk yang pada beberapa bangunan yang tua sudah ditumbuhi lumut hijau. Ya, bumbungan atap yang menghadap ke barat, terdapat tanduk kerbau jantan yang menjulang dengan gaga. Nah, ini merupakan ciri khas bangsa tua budaya Dongson. Sedangkan bumbungan atap yang menghadap ke timur, terdapat tanduk kerbau betina. Teman, satu mitos orang Karo mengatakan bahwa kedua tanduk itu merupakan tanda penolak balak yang menyerang dari timur dan barat. Di dalam ruangan rumah adat, tidak ada lampu yang menerangi, teman. Terkesan gelap dan sangat angker. Ya, beberapa tiang penyangga ruangan berukuran besar berada di dalam ruangan. Di dalam ruangan di sebelah kiri dan kanan, terdapat lima hingga delapan ruangan yang merupakan rumah-rumah tempat tinggal setiap keluarga. Jadi, teman, di dalam ruangan rumah adat terdapat beberapa rumah lagi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa suatu rumah adat merupakan wadah bagi beberapa keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Lebih tempatnya, teman, merupakan suatu kampung kecil dalam satu bangunan rumah adat. Ya, masing-masing rumah yang berada di dalam rumah adat memiliki ukuran luas sekitar 6 meter. Menurut cerita nih, teman yang dulunya dalam suatu rumah adat terdapat delapan hingga enam belas keluarga dalam satu rumah adat. Rumah adat suku Karo yang paling terkenal adalah rumah adat Siwalu Jabu. Nah, nama ini juga bukan sembarang nama, teman. Nama ini memiliki makna bahwa rumah yang bersangkutan bisa didiami oleh delapan keluarga. Siwalu Jabu artinya, delapan rumah atau makna sebenarnya berarti kedelapan keluarga dalam suatu kekerabatan. Rumah adat Siwalu Jabu adalah nama lain dari Gerga atau Belang Ayo. Ya, teman, rumah adat Siwalu Jabu paling mudah ditemui karena peninggalannya masih bisa ditemui tersebar di beberapa wilayah tanah Karo. Yang kedua, pakaian adat Karo. Warna merah dan hitam dengan hiasan emas harus dominan. Pakaian adat masyarakat Karo ini dikenal dengan nama Uis Gara atau Uis Adat Karo. Uis Gara diambil dari bahasa Karo. Uis berarti kain dan gara berarti merah. Yang jika disatukan menjadi berarti kain merah. Dahulu merupakan pakaian sehari-hari masyarakat Karo. Nah, saat ini sudah tidak banyak ya masyarakat Karo yang mengenakan Uis Gara sebagai pakaian harian. Uis Gara hanya akan dipakai dalam acara-acara resmi dan juga upacara adat, teman. Namun dahulu sebenarnya Uis Gara merupakan pakaian sehari-hari bagi masyarakat Suku Karo. Yang ketiga, nama Suku Karo. Iya, nama Suku Karo identik dengan apa yang ada di sekitarnya, teman. Misalnya saja nih ya, teman. Sapu Sembiring, Batu Tarigan, Meja Ginting, Sopan Guru Singa, Telah Sitepu, Antal Ngin Ginting, Bahkan Welcome Guru Singa. Lucu sekali ya teman. Iya teman, sebenarnya yang mendasari pemberian nama bagi orang Karo sehingga begitu ringkas dan seolah-olah asal saja adalah karena pemahaman orang Karo terdahulu. Bahwa semua benda itu mempunyai roh. Iya, sapu itu punya roh. Batu itu punya roh. Bahkan apapun yang saat itu diingat oleh sang ayah dan ibu adalah karena roh juga. Misalnya nih ya, saat mau memberi nama anaknya, dia teringat akan kata welcome. Maka segera akan diberi nama si anak welcome. Karena pada saat itu, dia berpikir rosi meja, rosi kursi, rosi batu, atau rosi welcome akan menjadi pendamping dan penolong anaknya sepanjang hidupnya. Wow, unik sekali ya teman. Namun teman, nama-nama orang Karo sekarang sudah sangat modern loh ya. Tidak ada bedanya dengan nama-nama suku yang lain. Misalnya saja nih, Ramot Ulet Setepu, Ronald Tahe Setepu, Restatu Setepu, dan Roselina Setepu. Keren kan namanya? Yang keempat, makanan Kaskaro yang paling unik. Trites. Ya teman, trites diambil dari isi lambung sapi atau kerbau, yang belum dikeluarkan sebagai kotoran oleh sapi atau kerbau. Isi lambung sapi diolah sedemikian rupa dicampur dengan bahan rempah-rempah, sehingga aroma tajam pada isi lambung berkurang dan dapat dinikmati. Trites ini disajikan pada saat pesta budaya, seperti pesta pernikahan, pesta memasuki rumah baru, dan pesta tahunan yang dinamakan kerja tahun. Masakan ini teman, merupakan makanan favorit yang kesuguhannya pertama diberikan kepada orang yang dihormati. Eit, kalau tadi makanannya unik, sekarang makanan yang paling enak tiada duanya di suku Karo adalah babi panggang Karo. Ya, babi panggang Karo biasanya disajikan dengan makanan pelengkap seperti sup daging babi, daun ubi tumbuk yang dicampur dengan parutan kelapa, darah babi yang sudah diolah, sambal, kidu-kidu, dan nasi putih hangat. Arsik nurung mas Ya, masakan ini membutuhkan waktu hingga berjam-jam untuk membuatnya teman. Hal tersebut ditujukan agar bumbu dapat meresap dengan sempurna ke dalam ikan. Untuk jenis ikan yang digunakan, biasanya ikan mas ya teman. Gulai kuta-kuta Ya, gulai kuta-kuta yaitu gulai ayam kampung. Secara tampilan dan bumbu utama tidak berbeda dengan gulai pada umumnya. Namun ada satu bahan yang menarik di dalam gulai ini teman, yaitu asam cekalang dan juga buah kecombrang. Manuk getah Makanan ini merupakan makanan berkuah yang menggunakan bumbu kaskaro. Namun uniknya teman, kuah tersebut berbahan dasar darah ayam. Simpa unung-unung Ya, makanan ini terbuat dari adonan beras ketan yang kemudian diisi dengan campuran antara kelapa parut dan gula aren atau gula merah. Nah, setelah dibentuk kecil-kecil, adonan simpa unung-unung ini kemudian dibungkus dengan daun singkut atau biasa disebut sebagai daun pisang di daerah Jawa. Nah teman, itu tadi adalah empat keunikan dari suku karo. Ternyata belajar itu menyenangkan ya, menambah pengetahuan dan kita menjadi lebih cerdas. Oke teman, menjadi bijak, menjadi cermat. Itu penting. Terima kasih teman. Terima kasih telah menonton!